Halo assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh gimana kabar sobat semua teman-teman semoga dalam keadaan sehat dan hafiat tidak orang suatu apa disini jumpa lagi bersama rupiah channel dan untuk kali ini di tangan saya ada dua HP Android yang versi KitKat ada Samsung T3 Lite tablet dan sebelah kiri ada HP Smartfrens Angelmark C2 yang sekarang kedua HP ini tidak bisa membuka aplikasi YouTube kita coba nah ada gambar robot teman-teman dan ada tulisan beralih ke YouTube kom ini berarti kalau di versi Android yang kitkat tidak bisa masuk ke aplikasi YouTube teman-teman tenang saja nanti bakal ada tutorialnya simak sampai selesai karena seringkali ini orang datang ke sini untuk service katanya tidak bisa menggunakan aplikasi YouTube ini Smartfrens HP Smartfrens C2 ini kita coba buka di aplikasi apa aplikasi YouTube ternyata hasilnya sama teman-teman kalau disini kalau disini tidak ada gambar robotnya tetapi ada tulisan beralih ke YouTube.com di versi Android ini memang tidak disediakan aplikasi YouTube di Playstore untuk versi Androidnya yang mau kitkan seperti HP ini Oke teman-teman mari di simak video-nya kita eksekusi yang Samsung yang tablet Samsung dulu ini ya coba kita bukan masih masih teman-teman masih ada gambar robot yang lagi pegang kunci langsung aja kita eksekusi teman-teman simak ya jangan sampai di skip supaya tidak gagal paham langsung masuk pengaturan kita Scroll ke bawah cari manajer aplikasi teman-teman klik manajer aplikasi terus Scroll ke bawah cari gambar YouTube tulisan YouTube Nah itu kan ada paksa berhenti terus hapus instalan kembaruan terus ada tulisan tidak memungkinkan terus kita Scroll ke bawah dan tulisan tuh hapus data kita terus ke bawahnya hapus memori hapus memori kita klik terus hapus data kita klik Hai itu ada notifikasi seluruh data pada aplikasi ini akan dihapus kita klik oke saja teman-teman klik oke terus kita coba kembali kembali ke menu awal kita klik aplikasi YouTube nya apakah berhasil teman-teman coba simak mari kita simak teman-teman apakah trik ini benar-benar gitu apakah berhasil Mari kita saksikan bersama-sama masih loading ini teman-teman kalau HP yang versi ini memang agak lelet teman-teman nah ini sudah masuk teman-teman di aplikasi YouTube nya ternyata cara situ kita berhasil teman-teman kita coba masuk coba kita klik apakah betul memang mau kamu berjalan aplikasi YouTube nya kita klik teman-teman coba apakah bisa diputar nah itu teman-teman sudah tidak berhasil teman-teman betul-betul Don berarti ini ini sangat mantap mantap sekali dan ini hit giliran HP satunya smartren kita coba masih kenal kita masih dalam keadaan seperti ini ada tulisannya seperti yang yang tadi di awalnya kita coba lagi eksekusi teman-teman kita langsung cari menu setelan tak cari menu setelan atau pengaturan lalu kita Scroll ke bawah kita cari yang aplikasi kita klik aplikasi terus paling atas sendiri itu ada kelola aplikasi dengan temen kita pencet saja terus ada pilihan terunduh menjalankan terus semua kita cari yang semua teman-teman semua ini kita Scroll Scroll ke bawah Scroll ke bawah sampai ketemu aplikasi YouTube nya caranya masih sama dengan yang tadi kita klik lagi yang itu ada YouTube kita pencet terus itu ada paksa berhenti copot pemasangan pembaruan menaktifkan kita masih sama nah seperti yang tadi seperti yang tadi caranya kita habis charge atau habis memori terus habis data teman-teman kita klik oke saja Oke kita tunggu nah sudah nol bukan nol yang di atas nol di bawahnya kita juga langsung saja kita keluar kembali cari menu YouTube nya kita coba apakah sama cara jitu ini bisa kita praktekan dengan mantap ataukah tidak cuma hanya di Samsung saja atau memang versi kecilnya seperti itu harus selesai dan juga berhasil ternyata berhasil teman-teman kita lihat ini videonya sudah bisa diputar aplikasi YouTube nya sudah dapat diputar oke jadi kesimpulannya teman-teman HP versi kitkat yang lawas bisa digunakan kembali YouTube baik teman-teman sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat silahkan dicoba barangkali ada yang mau mencoba sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sukses salam sukses